Hai hai teman-teman ya di video kali ini aku ingin ngobrol santai bareng Bilbil teman aku aku kenal sama dia itu pada saat aku mendaftar kuliah di isi dan ya aku tertarik ngobrol bersama dia karena dia itu meskipun ditolak di berguruan tinggi seni tapi dia tetap bisa bangkit dari ketepukannya ketika jadi tolak di berguruan tinggi seni terus dia kan merasa bahwa adon gitu dan dia berhasil bangkit lagi dan dia tetap mencintai seni dan dia tetap bergelut di dunia seni bahkan ruang lingkup pertemanannya juga banyak yang mendukung dia di seni akhirnya setelah sebelumnya menentang yang dia di terjun ke dunia seni dan dia punya banyak sekali teman di kampus-kampus seni bahkan bukan satu kampus tapi hampir semua kampus berguruan tinggi seni dia mempunyai teman dan channel di sana jadi dia bisa menimba ilmu dari mereka juga dan dia juga berhasil mempunyai satu bisnis bisnis kecil yaitu bisnis kerajinan halimun nanti akan aku tayangin di sini dan dia juga pernah melakukan performance art bersama anak isi dan dia juga aktif di dunia kerajinan tangan kayak kria membuat kerajinan-kerajinan yang dia bisa jual dan ya aku tertarik membahas kehidupannya dia karena menurut aku dia sangat hebat meskipun dia nggak sekolah atau tidak kuliah di bidang seni dan dia ditolak pada saat memberaftar di seni tapi dia berhasil membuktikan bahwa tanpa dia kuliah di seni dia juga bisa belajar tentang seni dan dia juga tetap bisa berkarya bahkan menurut aku semangat berkaryanya dia itu lebih baik dari anak-anak seni pada umumnya karena kadang kan anak seni pada umumnya mungkin karena sudah banyak beban tugas-tugas yang lingkupnya tentang seni kadang mereka merasa bosan ada beberapa gitu ya nggak semua jadi mereka nggak terlalu aktif untuk berkarya ya tapi bil-bil dia tetap konsisten dan dia tetap berkarya sampai sekarang walaupun dia tidak punya kesempatan di kuliah di kampus seni dan iya nah ini dia ngobrol santek tuh lewat zoom bersama bil-bil Oh ya nanti kalau semisal kameraku agak butuh ya maaf teman-teman karena memang kamera laptop itu kamera laptop jadul aku punya laptop itu dari dulu SMA jadi mohon maklum ya oke selamat menyaksikan semoga kalian yang menonton videonya nanti sampai akhir bisa mendapatkan dampak positifnya dari obrolan kita dan ya Hai Bil apa kabar halo aku sangat 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 agak kurang baik jadi video kali ini aku ingin membahas ingin ngobrol-ngobrol santai sama bil-bil kenalin dulu bil awal kuliah dimana terus sekarang sebelumnya apa oh cuman karena aku gak ada apa ya, kalau disini tuh buat pemasok bahan bakunya itu gak ada jadi harus online, dan setelah aku pertimbangkan, kalau aku pesen online kayaknya gak memungkinkan dijual murah gitu, kalau disini mau dijual mahal kan juga gak bisa akhirnya memilih di kerajinan yang seenggaknya aku masih bisa nyari jahat baru itu, misalkan bahan bakunya aku belinya online, tapi masih bisa aku jual dengan harga yang pas gitu terus Bill-Bill ini juga pernah ikut terlibat dalam kegiatan bergaul sama mereka anak-anak seni, bahkan bukan dari satu kampus seni, jauh dari ini, biar bisa melatih melatih kepekaan kita sendiri kamu juga bisa di ikut komunikasi, kalau kamu mau di tetap di seni rupa atau gak berapa hal-hal yang seperti itu, kamu tetap bisa di film kalau kamu di komunikasi temanku temanku bilang kayak gitu, terus akhirnya oh iya, kalau misal kalau misal Will ya, temanku bilang kamu masuk di di apa namanya ilmu eh, di seni rupa belum itu kamu manajemenmu itu belum belum tentu baik gitu loh kalau misal kamu bikin pameran kamu sekedar nomor 2-nya tapi tanpa ada manajemen pameran itu sendiri kalau kalau seingatku di isi itu ada jurusannya tata kelelasan nih kalau gak salah iya, ada udah tata kelelasan itu kan itu bisa kamu dapetin di ilmu komunikasi ilmu komunikasi kan ada manajemen eventnya juga nah itu kamu nanti bisa terapkan pas waktu kamu ini waktu kamu di seni rupa gitu ataupun di lain-lain di kriya, proses branding dan lain-lain kayak gitu itu malah untuk dunia yang akan datang nanti bakalan itu sangat perlu kan aku tuh sempat dibilangin kayak gitu udah gak usah gak usah patah semangat kalau kamu di dunia apa ya, kampus seni itu malah kalau menurutku juga stuck di situ gitu loh kamu masih ngerjain tugas yang apa kata dosen kamu mungkin mungkin kalau menurutku masih belum belum berkembang gitu misalnya kamu udah udah nyampe sini gini-gini tapi kan dosen kamu tetap tetap memaksa kamu untuk melakukan hal yang sesuai mata kuliah sesuai SKS kamu urutannya kalau kayak aku ya, Bil itu ini apa namanya bosan karena ada kebanyakan tugas yang berkaitan sama seni kadang itu membutuhkan presi yang baru jadi bosan saya kalau kalau menurutku ngomongin soal seni itu kita gak gak di gak gak ditutup segera pisau gambar teater berus tapi kita juga harus bisa memalami ruang lingkup kiri kanan depan batang atau bawah gitu kalau menurutku jadi dari situ kita bisa mengambil mengambil apa ya namanya mengambil sebuah konsep atau mengambil sebuah hal-hal yang mau diangkat gitu kalau menurutku jadi kalau aku di kesenian jadi aku adalah orang yang harus menutup harus bisa apa-apa misalkan untuk berkomunikasi atau hal lain pokoknya harus tak terjuni gitu untuk mendapatkan sebuah sebuah hal yang ingin sampaikan kepada orang lain gitu 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 sih Bill ada ini gak sih ada kayak tekanan gitu gak sih dari luar lingkup kamu yang notabene yang di daerah kamu gitu di daerah kampus kamu yang misal mereka bukan anak sini jadi kayak punya penolakan gak sih dari diri kamu yang kamu itu mungkin dari style atau mungkin dari pemikiran kan lebih ke arah anak-anak yang sini gitu ya ada gak sih dari teman kamu atau dari luar-luar kamu yang mempunyai penolakan ke diri kamu bahwa ih kayaknya pandangan kamu ini agak salah deh atau gimana kalau dulu itu banyak banget bahkan dulu sempat sempat dapet tantangan maksudnya kok tantangan tuh dapet tantangan lah dari rumah kalau kamu tuh ngapain sih kok seni-senian terus pulang pagi gak jelas gini-gini kamu mau jadi apa gitu loh kalau kamu mau mau berkesemian gak apa-apa tapi jangan sampai aku kan kayak lupa diri gitu loh pulang pagi berangkat lagi pulang pagi kayak gitu-gitu sempat kalau teman-teman juga sempatnya kayak aku kan akhirnya intensitas untuk ketemu teman-teman atau buat apa ya buat cantrol lah katakanlah itu jarang karena aku aku lebih suka menyelesaikan apa yang aku inginkan aku bikin karya kayak gini-gini malah teman-teman tuh kayak kamu itu semenjak kayak gini-gini udah gak gak apa ya gak ini malah luwe 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 cuek dengan kehidupan padahal aku gak cuek dengan kehidupan aku malah melihat lebih mengamati ya tapi lebih apa ya mengamati lah mengamati tapi dengan cara yang diam-diam kamu gak langsung anu tetap untuk pemikiran tetap apalagi untuk style bahkan sampai mengganggu mengganggu psikologis aku juga pernah karena misalkan aku seorangnya suka ini suka iseng pakai jari kan sebelum sebelum viral aku iseng pakai terus kayak teman-teman kamu tuh ngapain sih pake kayak gini malah kayak orang tua kayak gini-gini aku itu mikirnya enak pakai jari gitu loh dan aku bergeraknya malah lebih leluasa gitu loh sebenarnya kata-kata yang seserpelek itu menurutku bisa jadi bisa jadi apa ya bisa jadi merusak bisa dikatakan merusak psikologis manusia akhirnya kayak mikir aduh oh iyo-iya aku ngene aku ngene aduh kayak gini-gini bahkan yang menentang cara berpikirku itu gak cuma orang yang tidak di ruang lingkut seni orang yang di ruang lingkut seni pun itu juga membantah pemikiranku karena aku orangnya misal gini aku kan juga tergabung di kesenirupan sini di orang-orang yang aku anggap karena memang umumnya udah tua gitu loh cuman cara mereka melihat atau kerjaku itu aku kan orangnya disini aku udah udah berusaha untuk gambar surrealis gitu mereka itu menganggap bahwa umummu di segini itu kamu belum pantus gambar surrealis kamu tuh masih gambarnya itu skepsa wajah jangan gambar ke surrealis dulu terus aku mikir cara cara perkembangan manusia di dalam dunia seni itu menurutku gak bisa dipaksa aku tuh kadang bingung ya sama kata-kata yang katanya seni itu bebas kalau menurutku itu enggak karena karena apa ya ada beberapa tempat masih ada yang memiliki memiliki standarisasi yang umum atau menurut kelompok mereka sendiri gitu loh aku nih menurutku saya enggak jadi saya kadang orang ngomong seni itu bebas seni itu menurutku ada patokan-patokan tertentunya ya ya emang kalau misalnya kita kalau sepertahuanku aku ini ya apa namanya belajar tentang seni kalau misalnya ada pakem-pakem atau ada batasannya itu memang ada itu di bagian seni rupa modern yang baru awal-awal penentangan seni rupa modern tapi kalau sudah ke seni rupa kontemporer terus ini itu memang sudah enggak ada batas bahkan ada seniman ini ada seniman yang cuman tau gak sih WC closetnya itu dia jadikan pameran dan itu di closet ini iya makanya kan aku lebih lari ke kontemporer cuman kontemporer disini sendiri itu masih belum diterima kalau di seni rupa di teater atau di lain di musik itu masih belum diterima dan aku pun sendiri juga orangnya seneng sinau di beberapa titik seni kayak sinau performance art di teaternya itu terus ditarik juga seneng ngembang seneng jadi aku kadang bingung penerapan kata seniman ini sebenarnya untuk apa dan yang seniman sebenarnya itu seperti apa kadang kan aku kayak gini iseng kamu pengen jadi apa dan kamu pengen dianggap apa kadang aku pernah ditanya kayak gitu aku pengen jadi seniman kamu kok seneng banget kamu kok seneng banget sih dijadi sebagai seniman terus aku sombong dengan menyemukan kan aku bisa apa-apa maksudnya aku bisa bikin tatung aku bisa bikin rajinan aku bisa bikin apa itu kan termasuk ini kalau aku lihat baca itu sekarang adalah orang yang mengerjakan hal yang berbau seni tapi kalau gak salah itu di semua ruangan untuk seni jadi aku usbdw berusaha pd terserah we menganggap aku sebagai bibil si pembuat rajinan atau bibil si tukang sembang atau lalala ya tapi aku sudah berani menganggap diriku sebagai seniman karena aku terjadi di situ dan untuk beberapa keahlian aku merasa bisa gitu bahkan ini sekarang itu apa ya orang-orang itu banyak yang menganggap dirinya seniman yang kayak sumama jadi youtuber dia gak ngeditnya kan adakan youtuber itu banyak yang sudah sukses itu cuman dia membuat kontennya tapi dia gak ngedit lainnya dia hanya membuat videonya yang ada di video itu yaudah menganggap bahwa dirinya dia seniman menurut aku itu kembali lagi ke pribadinya sih kalau menurut aku seniman itu ya yang menciptakan sesuatu hal yang dia ciptakan atas usahanya dia sendiri bukan dia hanya dompeng sesuatu terus terus dia gak mengikuti prosesnya dia cuman primaveres ikut hanya setengah dalam prosesnya jadi gak keseluruhan itu menurut bukan sebagai seniman seniman itu yang mengikuti dari awal proses awal sampai akhir dalam proses penciptaannya kebanyakan juga aku sempat denger dari orang lain aku pernah dibilang kamu kok kok sok seneng banget sih dibilang sedang seniman aku mikir ya itu bagaimana menurutku cara bagaimana menghargai diriku karena kamu menciptakan sesuatu hal dari diriku makanya kok aku gak boleh menciptakan seniman ini aku ngapain jadi seniman kamu tuh gini 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 wah jauh jauh neng ngurusin netizen dan pusing makanya aku neng ada orang blablabla gini gini oh gak apa itu menurut pendapat dia ya pendapat mereka mau apa yang aku oke gak apa apa it fine gitu gak apa apa cuman sampe dibikin masalah aku baru baru apa ya baru tandang gitu loh sebenernya ya banyak semakin banyak orang yang itu semakin banyak haters ini bener ini bener ini tak rasa kayak gitu bahkan di pemerintahannya Jokowi ini kemarin aku ngikutin seminar di kampus jadi di pemerintahannya Jokowi ini di KTP udah bisa kita buat itu profesi kita itu sebagai seniman kalau tahun-tahun dulu kan belum bisa tuh nah belum diakui sekarang itu udah bisa karena aku punya teman anak isi Jokowi nah dia itu punya bos gitu lagi yang apa ya yang terjadi bidang seni kayak yang buat rutisan dan lain sebagainya dan KTP dia itu jadi seniman prosesnya dan menurut aku berarti kan pemerintah udah mulai mengakui adanya seorang seniman bukan hanya sebagai hobi tapi juga bisa menjadi profesi kalau sekarang kalau dulu kan ya hobiku jadi seniman melukis dan lain sebagainya tapi sekarang udah mulai diakui lah makanya cuman yang sekarang jadi apa sih jadi pertanyaanku adalah ketika aku sudah mengeluarkan bukan mengeluarkan membuat membuat karya mulai jadi dilutisan atau ini dan itu aku masih tidak boleh mengetuk diriku sebagai seniman itu kenapa aku dulu sempat sempat mikir oh oke mungkin ketika WS jadat seniman itu berat seperti ini terus aku melihat tapi kenapa enggak 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 tapi ada beberapa orang yang malah ngejat WS opposite weki aku jadi gitu ada yang beberapa temen yang emang harga ya pomin WS apa ya WS apapun itu mencoba untuk menerima dulu kan awalnya aku masih idealis banget terus aku masih belajar bisa untuk terus proses santai jadi kembali lagi lupa soal soal catimakian itu sendiri gitu loh itu menurutku biasa dan aku mencoba memberikan benteng benteng-benteng yang susah untuk digempur sama orang-orang biar aku tetap punya fondasi sendiri gitu lah ya jadi jadi kayak berusaha pede untuk untuk melakukan hal-hal yang sekiranya lemah ya penting aku tetap tetap tanggung jawab atas apa yang aku lakukan gitu dan dan ini apa namanya pandangan kamu sekarang ini terkait dunia seni tapi seni yang emang sebenarnya ada di sebuah apa ya sebuah institut sama atau sebuah peguan tinggi atau yang apa ya ada jurusannya gitu loh yang tercetak nanti itu ada jurusannya apa ada gelarnya sebagai seni misal seni lukis seni patung seni grafis dan TV film atau apapun itu yang di dunia seni rupa atau seni pertunjukan sama terkait seniman yang yang dia bilang adalah konten kreator mungkin konten kreator tiktok atau konten kreator di youtuber yang menurutmu itu sebuah seni kah itu memang kalau diciptakan memang sebuah seni cuman dari individunya itu menurutmu adalah seniman atau bukan kalau menurutku menurut gini ya ya aku ngobrol rodo gak jelas tapi insya Allah ya sama aja bilang aku juga ya gak apa-apa melihat melihat orang yang ini di tiktok lebih baik lebih keren bukan lebih keren lebih keren menurut orang lain iya menurut itu belum menurut orang lain tiktokan kayak jegit-jegit iya benar yuk oke itu gak apa-apa yang jegit-jegit gak apa-apa sekaratmu berarti kan ketika dia terkenal ataupun dia kalau aku karena aku juga main tiktok tapi untuk usahaku sendiri untuk majin dan halimun karena aku nyari pasar iya aku mau lihat ada katanya tuh FYP FYP itu intinya naik gitu loh aku gak ngerti sebenar arti naik daun lah itu aku menanggap ini mereka bukan seniman tapi ketika orang Indonesia suka dan sampai nge-lag beribu-ribu sampai menjadikan dia sebagai apa ya panutan dalam buktanya gitu lah ya ibaratnya sih padahal mungkin yang ada di videonya itu dia joget dia memperlihatkan kehidupan sehari-hari gini-gini kalau untuk YouTube aku saya gak apa-apa soalnya nanti kalau di YouTube itu masih ada ngedit masih ada ini itu ini itu berarti kan BSC ada yang diperbuat gitu kalau di tiktok itu kan apa ya aku juga kadang di luar di sana kan ada beberapa efek sama beberapa musik iya itu langsung disediakan dari tiktok ya kan iya dan tinggal kita tinggal kita ini ini-ini lah kalau tiktok yang transisi itu menurutku bisa sih bisa masuk seni soalnya kalau transisi itu gak semua orang bisa bisa iya bisa kalau itu bisa masuk seni mantan kalau dia sekedar joget atau dia memperlihatkan kehidupannya seperti apa itu enggak menurutku karena yuk paling nek joget terus kayak itu tulisan pulisannya yuk apa sih iya kecuali kalau di tiktoknya itu tutorial masa apa tutorialnya itu menurutku kita dianggap gimana tapi kalau yang joget-joget sampai terkenali gak enggak menurutku kecuali nek jogetannya jogetannya jogetan catari ini nek pokoknya jogetannya lah jelas gitu loh menurutku ini tapi masih belum belum bisa dianggap belum termasuk loh ya karena kan efek-efeknya sendiri disediain dari aplikasinya gitu lah ya dan yang bisa lebih terkenal ya berarti ini standar imung Indonesia seneng aneh sih seneng aneh jadi aku yuk enggak bisa apa ya enggak bisa nyalain 100% lah ya emang udah udah ini ya apa namanya udah alurnya seperti itu kalau di sini kan walaupun aku sekarang tetep mau ngeyel itu bukan nge-nge-nge-nge-nge tapi aku lebih ke berusaha apa yuk berusaha menghargai yuk 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 soalnya percuma juga aku ngeyel itu enggak 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 efeknya juga gitu loh tetep tetep netizen Indonesia itu akan menyukai hal-hal yang seperti itu gitu loh mayoritas iya mayoritas tetep kalau mau ngeyel itu tetep wes apa ya tetep wes enggak bisa mungkin aku berusaha ndak ikut campur sama urusan orang lain gitu dan juga bukan ngambil aman kalaupun aku ngayal-ngayal gembar-gembar sana sini juga buat apa gitu nggak ada ininya sama sekali gitu ini aku urusin hal-hal yang perlu tak urusin mending enggak ya Waktu tak gede gede karya atau tak gede kolaborasi laopo terus itu menurutmu fenomena apa ya membuat karya seni yang meluapkan isi hatinya sendiri lagi ngetrend gak sih menurut silahit ngetrend ya soal kebanyakan di uang lingkup itu membuat karya kadang-kadang itu lebih kondong atau lebih dekat ke uang lingkupnya dia kayak rasa tentang kasannya dia tentang ya pokoknya masih berkaitan dengan dia bukan membawakan tentang isu-isu yang mungkin lagi ada di pemerintahan atau lagi yang sedang berguling gitu soalnya kebanyakan kalau seniman-seniman dulu ya itu lebih lebih menjadikan karya seni sebagai apa ya sebagai batu loncatan untuk penyampaian pendapat ya menyampaikan isu-isu tertentu ya melakukan kritik ya kalau menurutku sebenarnya ketika kamu berkarya dengan sesuai sehatmu misalkan kalau aku gambar sing Afra kopi menyampaikan hatimu itu itu tidak apa-apa selama kamu paham dengan itu gitu daripada kamu berkarya membahas soal isu soal ini dan itu tapi kamu kamu belum ini ya paham banget ya aku nggak paham isu itu itu sebenarnya seperti apa nanti malah jatuhnya salah salah kaprah atau gimana tapi naik misal alangkah baiknya ya aku senang karya-karya sing bukanesok apa gimana ya produk berlihat agak berat dan itu belum pernah ketemu karena itu bisa jadi menambah wawasan yang menambah wawasan kita juga ya mereka ngobrol sama sih eh apa ya sama senimanya gitu loh misalnya ngobrol soal ini dan menurutku itu lebih seru lebih seru karena apa di samping aku Andewe Sinauning itu ada gambar kita bisa belajar soal sejarah atau hal-hal lain kayak gitu kalau menurutku itu misalnya aku aku gambar soal isu-isu Kalimantan atau isu-isu politik sing lagi bukan lagi viral lah opot terserah opot sejarah itu kan juga bisa menambah menambah wawasan orang lain yang mereka menyampaikan itu versi kita jadi pulang itu ada ada sesuatu yang dibawa ya iya dan itu itu tertawa tertawa sih intinya kamu bisa 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 bertanggung jawab gitu loh dan itu sesuai 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 isi hatimu dan jadi konseku karya itu akan terlihat jujur ketika awakmu berkarya sesuai isi hatimu gitu loh minra terlalu minra terus ada juga yang temenku bilang itu kali ya kalau kamu bawa isu-isu yang berat tapi kamu nggak enggak tertawa ya buat apa gitu malah jatuhnya cuma hari doang gitu ya itu semua ada ada benernya abil kamu setuju nggak sih sama sama stigma bahwa karya senimu itu apa suatu karya yang kamu buat itu atas cerminan dari kepribadian juga kamu setuju nggak ya apa yang kamu tuangin di dalam karya itu yang sedang kamu pikirkan yang yang ada di pikiranmu setuju nggak kalau menurutku eh aku ngambil di tengah sih bisa setuju bisa enggak soalnya kadang aku pernah di suatu sisi itu gambar piur tanpa aku pikir apapun jadi isinya itu cuma kaki doang cuman banyak gitu loh sikil-sikil-sikil-sikil-sikil itu apa yang aku pikirkan tapi menurutku ketika orang menggambar apalagi menggambarkan soal sejarah itu tetap tetap nggak di kepribadiannya masing-masing karena dia tetap mencari referensi gambaran misalki gambaran orang Belanda Jember Jawa itu seperti apa gambaran uangnya merokoki kaya apa itu tetap kita cari referensi tapi mungkin kalau untuk konsep bisa sih bisa memang feel dari diri sendiri itu bisa tapi mungkin untuk visual untuk visual itu tetap masih ada ada beberapa referensi yang yang ditari karena yang aku pernah dengar itu sebuah karya seni itu nggak melulu 100% tiur karya orang itu itu bisa jadi apa sih kayak karya yang udah ada terus di apa ya diolah lagi gitu diolah lagi itu versi kamu ada aku sempat pernah pernah mikir kayak gitu soalnya kalau walaupun orang gambar tetap sih tetap cari-cari referensi dengan kamu baca buku di buku itu dijelaskan kalau bentuk misalnya bentuk orang berkepala orang tapi badannya kuda itu tetap ada deskripsinya gitu loh dan itu kan apa ya kalau bentuknya yang bentuk lebihnya itu selebihnya kita ngayal ngayal menurut kita gitu loh bingung nggak sih ya ya menarik di kampus juga mendapatkan ilmu film bahwa karya seni itu apa ya enggak enggak selalu itu 100% bener-bener temuan kamu tapi kamu pasti selalu mengadaptasi atau meninjau dari sesuatu yang kamu lihat hal-hal yang kamu lihat ya contoh-contoh sebelumnya referensi yang dia lihat makanya enggak baru tentang ya iya bener oke Bill aku mau tanya ke kamu gimana caranya kamu meyakinkan atau ngasih tahu ke teman-teman atau mungkin ya kamu lebih apa ya lebih logo aja ketika teman kamu itu atau orang tua kamu itu enggak menerima mungkin tahu bisa menerima kamu di dunia seni gitu mungkin kamu caranya lewat membuktikan atau atau lewat apa ya menurutku yuk capa yang paling salit dan cara yang dipakai semua orang itu membuktikan membuktikan kalau kalau aku di kesenian itu enggak enggak apa yuk enggak main-main ya isok diomong kayak gitu terus dengan cara aku bikin karya aku pameran terus lomba-lomba ada dimana itu meskipun lomba-lomba nggak menang it's fine yang penting aku ada pengalaman lah ya ada karya-karya yang terlihat gitu loh terus aku 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 dengan berkesenian aku bisa seperti ini aku dengan berkesenian aku merasa bisa lebih hidup dan itu sebenarnya dulu ini tak ceritain kalau dulu itu ayahku sama sekali enggak suka ngeliat aku jahit ngeliat aku bikin bikin kerajinan ngeliat aku kayak mainan nani-nani itu sama sekali enggak suka karena orangnya pengennya itu kayak kamu jadi polisi kamu kamu jadi TNI pokoknya kamu jadi gawin negeri lah intinya kayak gitu aku jadi guru lah tuh jadi apa padahal ayahku pribadi itu menurutku adalah seniman karena dia juga musik gitu tapi kenapa kok melihat menurutku menyuruh anak-anaknya untuk aku aku jenis-jenis dunia seni seakan-akan itu seperti itu tapi setelah ayahku melihat perkembanganku seperti apa lama-lama orangnya ya mungkin ngerasa banggawah anak-anakku nengkesenian iso pentas bikin ini kuno duluan Jogja Solo onok relasi nih onok-onok hensile kayak gini-gini-gini akhirnya memikirkan seperti itu oh iya dia dengan oh iya dia dengan seni krianya ya bisa hidup sendiri maksudnya dengan kerajinan halimun aku iso iso tuku bukan bisa hidup sendiri lebih tepatnya iso tuku alat-alat persen tak ingini kayak gitu-gitu berarti kan apa sendian yang tak pengemeng nah tak pengemeng itu kayak tidak tidak diperbolehkan oh kamu nggak usah bulanan terajinan kayak gini-gini gini-gini nanti sekolahmu bantakan adal tanpa kerajinan aku nggak nggak bisa apa-apa karena menurutku itu juga sebagai dari healing mengobati rasa-rasa apa ya ya mungkin onok beberapa trauma yang bikin aku sampai menjadi orang yang nggak masuk akal atau gimana ya obatnya sebenarnya lewat situ selain dari meditasi atau hal lain gitu ya membuka akhir-akhir apa yang mungkin kamu ada yang ingin disampaikan buat teman-teman yang mungkin kadang buat cariannya itu males-malesan atau mungkin dia lagi mencari nih jadi dirinya atau lagi aduh aku laku-laku nih keluarga aku enggak terlalu suka nih kalau aku di sini gimana mungkin ada pesan Mbak mereka biar mereka itu bisa yakin memilih apa yang dia inginkan gitu kalau menurutku sih ini aja pesan tuh jalan terus kalau misal kamu sampai atau kamu tak disitu aja yowes jadi kamu waktunya waktunya apa ya waktunya istirahat ntar jangan istirahatnya jangan lama-lama gitu kalaupun kamu belum belum di puncaknya atau ini yowes sabar dulu karena menurutku puncak itu bonus gitu loh bonus kamu bikin karya kamu bisa dikenal sama banyak orang itu itu bonus dikenal nggak dikenal itu urusan belakang gitu tetap apa ya terus semangat kalaupun memang memang kamu apa ya jalan di situ atau kamu bakalan jadi seperti itu berarti yow kamu tetep kok di apa ya di kondisi awapun kamu tetep di situ gitu ya ya